Pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara semakin masif dilakukan pemerintah, namun di tengah gencarnya pembangunan, beragam opini keraguan pun bermunculan, khususnya terkait persoalan investasi yang saat ini tengah jadi sorotan publik. Lantaran sejauh ini bisa dikatakan belum menunjukkan tren positif. Bongkar kesalahan awal pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan pun membantah ada masalah populasi dan investasi. Investor rupanya khawatir terkait. Jumlah penduduk yang akan menghuni IKN Nusantara di Kalimantan Timur tak sesuai ekspektasi. Ketakutan investor akan minimnya penduduk IKN Nusantara nanti ini disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Namun, ketakutan ini langsung direspon Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui, saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan IKN Nusantara. Rencananya, 17 Agustus nanti pemerintah akan menggelar Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN, Luhut Binsar Panjaitan memastikan, tak ada masalah terkait populasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini disampaikan Luhut merespons pernyataan APINDO soal investor yang khawatir akan permintaan. Produk yang minim jika jumlah populasi terbilang sedikit, menurut Luhut, IKN masih dalam proses pembangunan. Namun, jumlah masyarakat yang tinggal di IKN akan bertambah seiring waktu lantaran tak ada masalah dalam realisasinya. Saat inipun, pegawai TNI Polri dan ASN akan secara bertahap pindah. Ditambah, ada juga masyarakat Balikpapan dan Samarinda yang jarkanya tidak jauh dari IKN. Sehingga Luhut menegaskan, tidak ada masalah terkait populasi yang dapat membuat investor masih menahan diri. Sebelumnya, pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Basuki menjelaskan, otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias Letter of Intent, LOL, agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang. Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau Internal Rate of Return, IRR, yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen. Direktur Eksekutif Segera Research Institut Peter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara, IKN, melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi, menurut Peter. Pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN. Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi. Investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik. Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.